Hai para pecinta serial India, kembali lagi dalam kelanjutan Yahjadu Hai Jinka Pada episode kali ini terlihat semua orang sedang berkumpul Dan saat itu Anjum bertanya kepada Tabezi bagaimana cara mereka bisa memanggil pedang jinat Tabezi menyebutkan bahwa pedang jinat mengambil energi dari langit biru Dan mereka akan memanggil pedang itu dengan menggunakan energi juga Ia pun langsung saja membacakan mantra-nya Tiba-tiba kertas dari buku-buku tersebut mulai berterbangan di udara Lalu muncullah kucuk bunga Tabezi pun meminta Rosni untuk menyentuh bunga itu dan Rosni langsung menyentuhnya Seketika saja bunga itu menjadi mekar Lalu terlihat ada nilam biru yang bersinar Lalu Tabezi mengatakan ketika Aman memegang nilam itu dan Aman memanggil pedang jinat Maka pedang itu akan datang Tanpa bertanya lagi Aman pun langsung saja mengambil nilam biru itu dan itu menjadi bersinar Lalu Aman membaca mantra untuk memanggil pedangnya Tiba-tiba saja kertas-kertas yang sedari tadi berterbangan kini berubah menjadi biru Lalu pedang itu pun muncul di sana Sedangkan Farfin berpikir bahwa dia telah menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan pedang jinat di langit Dan bagaimana mungkin pedang itu berada di sini Kemudian Aman langsung saja mengambil pedang itu dan saat Aman memandangi pedangnya Tiba-tiba mata Aman berubah menjadi biru Pertanda dia telah menjadi jin yang sangat jahat Rosni mencoba memperingati Aman agar Aman melepaskan pedang itu Begitu juga dengan seluruh keluarga Tetapi pengaruh pedang itu tidak membuat Aman memperdulikan keluarga Sehingga dia menjatuhkan seluruh keluarganya Sementara saat itu Farfin berpikir bahwa dia harus segera pergi dari sana Ia pun langsung saja mengambil sebuah pas bunga dan memukulkannya kepada kepalanya sendiri Anju melihat itu dan dia menjadi khawatir kepada Farfin Sehingga Saima langsung bawa Farfin pergi untuk membawanya beristirahat Sedangkan Rosni sedang mencoba membuat Aman sadar dengan mempertanyakan Apakah Aman akan menyakiti keluarganya Saat itu Aman malah mengatakan bahwa siapapun yang menghentikan dirinya dan pedang ini Maka dia akan melenyapkan orang itu meski itu adalah keluarganya sendiri Aman pun menatap keluarganya dengan penuh amarah dan berjalan untuk menyakiti mereka Tetapi saat itu Rosni langsung saja menggunakan kekuatannya untuk menghentikan Aman Tetapi sayangnya Aman dapat menghindari surikan Rosni Dan bahkan dia langsung menggunakan pedangnya untuk menghentikan surikan tersebut Dan Aman langsung menggunakan kekuatannya untuk membuat Sara dan Cotu melayang di udara Tentu saja itu membuat Rosni dan yang lainnya menjadi khawatir Tetapi beruntunglah saat itu Sara dan Cotu terjatuh di sofa Sementara Soha yang sedari tadi melihat kejadian itu dia menjadi ketakutan Namun dia tidak menyadari bahwa Farfin berada di belakangnya Fin pun langsung membius Soha lalu membaringkannya di kamarnya Lalu Farfin menutupi Soha dengan selimut Agar keluarga menyangka jika itu adalah dirinya yang sedang beristirahat Sedangkan Farfin langsung mengambil wujud Soha Sementara itu Rosni dan Aman masih bertarung Meski Rosni terus mencoba untuk menghentikan Aman Aman terus menyerang Rosni Bahkan dengan menggunakan pedangnya dan itu hampir menusuk Rosni Beruntunglah Rosni dapat menghindar Dan dia dapat memukul tangan Aman sehingga membuat pedang itu terjatuh Mereka pun langsung adu cepat untuk mendapatkan pedang itu Beruntunglah Rosni yang lebih dulu mendapatkan pedangnya Dan dia mengarahkannya kepada Aman agar Aman berhenti Namun saat itu Aman marah menggunakan kekuatannya untuk menyerang seluruh keluarga Sehingga Rosni menjadi tidak berdaya dan dia pun terpaksa menusuk Aman dengan menggunakan pedang itu Tetapi saat itu Rosni langsung menangis dan dia memegangi pundak Aman karena Aman terjatuh lemah Keluarga juga menangisi kondisi Aman dan berjalan menghampiri Aman Tetapi Aman langsung menggunakan isyarat agar mereka berhenti Sedangkan Rosni dan Aman semakin dekat dengan menyatukan kepala mereka Saat itu lagu Kehani Hamari pun diputar seolah menambahkan kesedihan dalam momen tersebut Sampai akhirnya Aman pun terjatuh tidak sadarkan diri Dan Rosni menteriaki Aman Karena Farfin yang berada dalam wujud sohat dia tersenyum puas Lalu dia pun berjalan mendekati Rosni dan mengatakan Bahwa Ayana telah melenyapkan Aman Sehingga kali ini tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya Untuk menjadi Ratu Parajin Dan dia akan mendapatkan pedang itu Saat itu Rosni langsung bertanya kepada soha Mengapa soha melakukan semua ini Ketika Aman dan seluruh keluarga mengurus Cotu dan menyayanginya seperti keluarga Namun Farfin dalam wujud soha itu mengatakan Bahwa sangatlah mudah menipu orang yang memiliki hati seperti malaikat Tetapi apapun itu dia berterima kasih untuk pedangnya Tiba-tiba saja Aman membuka matanya Dan dia langsung berkata kepada soha Mengapa soha tidak memberitahunya jika menginginkan pedang ini Sehingga tidak perlu melakukan drama ini Ia pun langsung saja bangkit dengan tegap Dan itu membuat soha tertegun Lalu Aman pun mencabut pedang itu dari tubuhnya Dan seketika saja Rosni langsung tertawa Sementara seluruh keluarga merasa sangat lega Karena kini Aman baik-baik saja Kemudian kelas balik ditunjukkan Dimana kala itu Tabezi memberitahu Aman Bahwa ada seseorang yang mengendalikan pedang itu Dan mereka harus membuktikan dengan menghentikan orang itu Untuk mendapatkan pedangnya Sehingga saat itu jin hitam pun akan muncul Kemudian Tabezi menunjukkan pedang palsu Dan dia mengatakan bahwa mereka akan menipu jin hitam itu Tentu saja itu membuat Farfin yang berada dalam wujud soha menjadi sangat marah Sedangkan Rosni membanggakan dirinya Dan juga memuji akting Aman Namun saat itu Anjum menegur Rosni Karena tidak memberitahunya tentang drama ini Dan Rosni hanya bisa meminta maaf Sedangkan saat itu soha menjadi sangat marah Sehingga dia langsung saja menyerang Aman dan Rosni Dan akhirnya dia pun mendapatkan pedang itu Lalu dia mengatakan bahwa dia telah membuat kesalahan Dengan membiarkan Rosni dan Aman tetap hidup Pada saat malam hujan bintang Namun sekarang dia tidak akan melakukan kesalahan lagi Karena dia akan melenyapkan Rosni Bergegas dia pun mengayunkan pedangnya Karena akan menyerang Rosni Tetapi Rosni lebih cepat mengeluarkan kekuatannya Dan dia pun mengurung soha dengan menggunakan permata-permata merah Dan itu membuat kekuatannya menjadi lemah Dan kini soha pun dikurung di sebuah ruangan Dengan menggunakan rantai Dan tentunya dengan menggunakan permata merah itu Lalu ketika semua orang pergi dari sana Wujud soha pun kembali menjadi kewujud asli Yaitu menjadi Farfin Farfin pun mengatakan bahwa ini membuatnya menjadi lemah Lalu setelah beberapa saat Terlihat Aman dan Rosni sedang berjalan Karena akan berbicara dengan baik-baik kepada soha Untuk mengetahui siapa soha sebenarnya Dan setelah mereka memasuki ruangan itu Rosni langsung bertanya kepada soha Siapakah soha sebenarnya Dia juga meminta soha untuk mengembalikan pedang jenat Jika tidak maka permata merah itu akan melemahkan kekuatannya Namun soha malah mengatakan jika Rosni banyak berbicara Ia juga mengatakan bahwa Ayana adalah orang yang akan melenyapkan Aman Mendengar itu tentu saja membuat Rosni menjadi marah Namun soha langsung menggunakan kekuatannya untuk menendang permata-permata itu Sehingga permata itu mengelilingi Aman dan tentu saja itu membuat kekuatan Aman menjadi melemah Rosni pun langsung saja menyerang soha dengan menggunakan surikennya Tetapi soha berhasil menghindar dan itu membuatnya terlepas dari ikatan rantai Lalu dia langsung menggunakan perlindungan dengan menggunakan api bertanda silang Rosni kembali menyerangnya dengan suriken tetapi soha membakar suriken tersebut Dan Rosni pun menjadi khawatir karena suriken itu tidak kembali kepadanya Akhirnya dia pun memutuskan untuk berlari Tetapi soha mengikutinya dan dia langsung berdiri di depan Rosni untuk menghentikan langkahnya Beruntunglah saat itu Aman dapat terbebas dari permata-permata merah itu Dan dia langsung melompat untuk berdiri di depan Rosni Lalu dia pun memanggil Bazzigar Sehingga saat itu pertarungan pun terjadi di antara soha dan Aman Namun saat itu kekuatan Aman mulai melemah Karena soha menyerangnya dengan bertubi-tubi Dan tentu saja itu membuat Rosni menjadi sangat marah Dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghentikan pertarungan tersebut Lalu dia pun berdiri di belakang Aman dan mereka bergandengan tangan Karena dengan begitu mereka dapat mengalahkan soha Sedangkan soha berpikir bahwa dia harus segera pergi Bergegas dia pun berlari Saat itu Aman langsung menggunakan sihirnya untuk mengubah posisi pintu Tetapi soha langsung mengeluarkan belatinya dan dia pun menyebutkan Bahwa dia tidak akan membiarkan mereka mengetahui siapa dirinya sendiri Dia pun langsung saja melenyapkan dirinya sendiri dengan menusukan belati itu Dan seketika saja soha pun tiada Lalu setelah beberapa saat kini Aman pun telah menguburkan soha Lalu Aman mengatakan bahwa dia harus berbicara dengan Tabezi Untuk mengetahui tentang hal-hal yang terjadi Sementara itu di satu sisi soha yang asli terbangun dari tidurnya Dan dia terlihat sangat panik sambil mengingat kejadian sebelumnya Dan itu membuatnya merasa aneh di rumah ini Karena dia beranggapan jika di rumah ini sangatlah berbahaya Dan dia pun langsung bergegas pergi Lalu setelah beberapa saat kini terlihat Rosni sedang memberaskan tempat tidurnya Namun dia menggerutu karena hari ini dia merasa sangat lelah Tetapi saat itu Aman malah bertepuk tangan untuk memuji apa yang dilakukan Rosni hari ini Lalu dia pun menggendong Rosni dan meletakkannya di atas tempat tidur dengan perlahan Lalu Aman mengatakan bahwa mental Rosni seperti anak berusia 3 tahun Dan dia pun meminta Rosni untuk segera beristirahat Lalu dia pun mengambil bantal karena akan tidur di sopa Tetapi Rosni menghentikannya Rosni pun menyebutkan bahwa Aman tidak perlu tidur di sopa Karena Aman bisa tidur di sampingnya Aman pun tersenyum mendengar itu dan dia langsung saja membelai wajah Rosni Lalu dia pun dengan perlahan mendekati Rosni Dan tentu saja itu membuat Rosni tersipu malu Kemudian dengan nada yang sangat romantis Aman mengatakan bahwa dia sangat ingin tidur di sisi Rosni Tetapi Rosni selalu mengigau Tentu saja mendengar itu membuat Rosni menjadi sangat marah Dan dia pun mengatakan bahwa dia akan melaporkan Aman kepada polisi Atas kasus pelecehan momen romantis Mendengar itu Aman hanya tersenyum Dan karena tidak ingin berdebat dengan Rosni Dia pun meminta Rosni untuk menggeser posisinya Rosni pun langsung bertanya berapa kali dia harus berguling untuk merubah posisinya Dengan bercanda Aman mengatakan tiga kali Sedangkan Rosni langsung saja menggulingkan tubuhnya sebanyak tiga kali Sampai akhirnya dia pun terjatuh dari tempat tidur Dan itu membuatnya berteriak kesakitan Lalu Aman bergegas menghampirinya Tetapi kala itu mereka malah tertawa bersama Lalu Aman pun mencium kening Rosni Dan kemudian memeluknya dengan penuh kebahagiaan Nah fan cukup sekian dulu cerita kali ini Terima kasih